Ya, pemirsa Temanggung TV, Pemkap Temanggung mendorong masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena hingga bulan September masih ada kesempatan bebas denda pembayaran. Hingga bulan Agustus ini capaiannya sudah 80,66 persen. Wakil Bupati Temanggung, Heri Ibn Wibowo, mengapresiasi dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang telah membayarkan pajak bumi dan bangunan tahun 2022. Heri Ibn Wibowo juga menghimbau kepada masyarakat yang belum membayarkan pajak untuk segera membayarkan pajaknya. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Temanggung dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkantoran yang dilaksanakan oleh DPPKAD diikuti oleh semua camat di Kabupaten Temanggung pada hari Rabu 31 Agustus di Aula DPPKAD. Sampai bulan Agustus ini tercatat capaian PBB seluruh Kabupaten Temanggung sudah mencapai 80,66 persen dengan kekurangan 19,34 persen. Untuk kecamatan Selopampang sudah mencapai 100 persen, sedangkan yang terendah yaitu kecamatan Kledong dengan 42,12 persen. Jadi target pajak sampai bulan Agustus ini tadi tercatat laporan dari BKB, BKD, PAD capaiannya sudah mencapai 80,66 persen juga cukup baik. Namun ini kan pembayaran sebenarnya sudah melampaui jatuh tempoh. Namun kebijakan dari kami, kebijakan dari pemerintah daerah kita ulur sampai September tidak akan kita kenakan dendah. Oleh karena itu, bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung yang sudah membayar pajak, yang sudah taat pajak, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bagi saudara-saudara warga Temanggung yang belum membayar pajak PBB ini, mohon kiranya untuk segera dibayarkan dan gunakan kesempatan bebas dendah ini dengan sebaik-baiknya. Harapannya sampai dengan bulan September 2022 tercapai 100 persen dari seluruh target.